Pemirsa Penderapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Gubernur Bali akan berlangsung dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Oleh karena itu, peran desa adat di masing-masing wilayah sangat diperlukan untuk mendukung menyukseskan PPKM di wilayah Bali. Merujuk instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19, Gubernur Bali WN Koster juga menerbitkan Surat Edaran atau SE No. 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Bendesa desa adat Anggabaya yang masih termasuk di wilayah Kota Denpasar, Imade Sumedate, menyebut baik PPKM tersebut. Dalam mendukung upaya pemerintah, desa adat rencananya akan mengaktifkan kembali Satgas COVID-19 Desa untuk ikut serta dalam pengawasan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Terkait dengan yang Riki, artinya menyikapi kemuan dari pemerintah, itu sangat bagus sekali untuk kita secara desa adat dulu pelaksanaan. Kegiatan Riki, terutama dari terendah domun di masyarakat, artinya ikut mensukseskan program-program dari pemerintah untuk menangulangi penyebaran COVID-19. Terkait dengan kita di desa adat sudah membentuk, ya dari dulu sudah mulai mempunyai penyuruan dari pemerintah, itu adanya Satgas Gotong Royong, ya nantinya itu kita aktifkan, lebih proaktif untuk mengawasi kegiatan-kegiatan NAPI yang ada di desa adat, baik dalam bentuk usaha, kegiatan keagamaan, Niko yang sudah kerahkan untuk kedisiplinan warga, di Tiang Riki, di desa adat, untuk kiranya untuk pencegahan COVID-19. Sing, pelaksanaan PPKM dari 11 sampai 25 Januari mendatang, juga diharapkan bisa menekan angka kasus COVID-19. Peran masyarakat yang taat prokes dan keterlibatan Satgas COVID-19 dan pecalang desa, menjadi bagian penting penjagaan dari tingkat bawah, yakni desa adat, untuk menuju Bali bebas COVID-19. Juliana Bali TV